Diantaranya Rasulullah SAW mengatakan إِذَا مَتَالْ إِنْسَانِ إِنْ قَتَعْنُ عَمَلُّهُ إِلَّا مِنْ ثَلَثِ Jika seorang meninggal dunia terputus amal ini kecuali tiga, diantaranya وَلَدُونَ صَلِحٌ يَدُعُوا لَهُ أَنَكْ صَلِحٍ yang mendoakannya. Ini apa? Isyarat untuk kita semangat mendidik anak kita menjadi anak soleh. Karena itu aset buat kita, aset terbaik setelah kita meninggal dunia terutama. Masih hidup sudah aset terbaik apalagi setelah meninggal meninggal dunia. Ini semua adalah motivasi dari syariat dan itu banyak sekali dalilnya yang memotivasi kita agar kita berusaha memiliki anak soleh. Dan namanya anak soleh itu di atas akidah yang yang benar dan akidah yang kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat, ikhwan dan akhwad, akhwad, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah SWT. Pada kesempatan bahagia ini kita akan bahas tentang bagaimana cara menanamkan akidah kepada anak-anak. Ini adalah pembahasan yang penting bagi kita semua terutama yang masih memiliki anak-anak. bagaimana mendidik anak-anak agar bisa berada di atas akidah yang kokoh. Dan bahasa ini menjadi terasa lebih penting di mana kita tahu di zaman sekarang banyak sekali sarana-sarana yang bisa merusak akidah anak-anak. Terutama tontonan-tontonan yang mereka tonton seperti film-film yang mengajarkan kesyirikan, yang mengajarkan bersandar kepada selain Allah SWT yang mengajarkan mereka menjadi duniawi murni dengan kemewahan-kemewahan dan itu sudah ditanamkan sejak anak-anak. Belum lagi film hantu-hantu yang membuat mereka ketakutan bukan cuma mereka, bapak ibunya juga ketakutan sehingga menggoyangkan akidah, akidah mereka. Bahkan sebagian permainan-permainan game saya juga dengar, katanya juga mengajarkan hal-hal yang buruk terkait dengan akidah seperti penghormatan terhadap berhala atau yang semisalnya. Maka tontonan-tontonan seperti ini bisa merusak akidah anak-anak sejak mereka masih kecil dan tertancap dalam pikiran mereka. Dan ini semakin menangkan kepada kita untuk menjaga mereka dari hal-hal yang merusak akidah mereka dan untuk menanamkan akidah yang benar kepada mereka. Kemudian anak-anak mereka lemah dalam Al-Quran disebutkan Allah yang telah menciptakan kalian dari kelemahan kelemahan ini marhalah anak-anak Setelah itu Allah menjadikan salah kelemahan menjadi kuat masa muda Kemudian setelah masa muda masa tua lemah kembali Jadi secara umum marhalah anak-anak adalah marhalah fase di mana mereka lemah sehingga butuh perhatian khusus dalam mendidik mereka. Kemudian diantara hal yang terkait dengan marhalah atau fase anak-anak sebenarnya mendidik anak-anak untuk berakidah yang kuat itu adalah fase yang muda tidak sulit selama tidak dikotori oleh tontonan-tontonan yang buruk atau pergaulan yang buruk hal ini karena anak-anak masih di atas fitrah masih di atas fitrah di antara karunia Allah SWT ketika Allah menciptakan manusia Allah ciptakan mereka di atas fitrah tauhid sebagaimana sabda Nabi SAW kullu mauludin yuladu alal fitrah setiap yang dilahirkan dilahirkan di atas fitrah maka kedua orang tua yang menjadikan dia Yahudi atau menjadikan dia Nasrani atau menjadikan dia Majusi tetapi asalnya anak-anak diciptakan di atas fitrah dalam hadis juga hadis kutsi Allah berfirman olaktu ibadih hunafa semuanya aku menciptakan hamba-hambaku hunafa hunafa itu condong kepada tauhid dan jauh dari kesyirikan karena hunafa adalah jama' dari hanif hanif itu condong kepada tauhid dan menjauh daripada kesyirikan jadi hanif maknanya bukan lurus tapi hunafa yaitu condong kepada tauhid menjauh dari kesyirikan kata Allah khalaqtu ibadih hunafa aku ciptakan hamba-hambaku hunafa dalam kondisi cenderung condong kepada tauhid dan tidak suka dengan kesyirikan ini suatu hal yang fitri fajita'lat humus syayatin kemudian syaitan pun datang menyimpangkan mereka menyimpangkan mereka jadi selama anak-anak belum terkontaminasi dengan tontonan-tontonan dan pergaulan pergaulan yang salah bacaan-bacaan yang keliru pada dasarnya mendidik mereka sangatlah mudah karena mereka masih berada di atas fitrah masih ada di atas fitrah masih kosongan belum diisi dengan macam-macam berbeda kalau kita mendidik orang yang sudah terisi dengan suatu pemahaman suatu keyakinan sudah mendarah daging itu agak agak susah makanya anak-anak lebih mudah untuk dididik karena mereka masih di atas fitrah maksudnya bukan ada sudah mengerti tauhid secara detail enggak di atas fitrah itu maksudnya mereka secara umum punya potensi untuk bertauhid fitrah itu kalau saya bahasakan secara mudah yaitu ada file yang Allah tanamkan dalam diri mereka file itu bawaan dari sana file tersebut bawaan dari Allah SWT Allah kasih yang file tersebut cenderung untuk tauhid tidak suka dengan kesyirikan kecuali file tersebut dirusak oleh syaitan atau dengan hal-hal yang datang kuat bisa merusak fitrah tersebut makanya Rasulullah mengatakan kedua orang tuanya lah fa'abahu yuhawidanihi yang menjadikan dia kedua orang tuanya yang menjadikan Yahudi ayu nassemanihi atau menjadikan dia jadi nasrani ayu majisani atau menjadikan dia majusi karena pengaruh orang tua sangat besar sehingga fitrah tadi bisa rusak fitrah tadi bisa berubah maka ini marhala atau fase yang penting untuk kita menanamkan tauhid kepada anak-anak sejak mereka masih kecil di antara kesemuan juga melidik anak-anak seperti dikatakan melidik anak-anak seperti memahat di sebuah batu kan naqshi filhajar seperti memahat di sebuah batu memang agak berat pahat tapi kalau sudah terpahat sulit untuk hilang sudah terpatri benar-benar terpatri karena istilahnya masih kosong kemudian kita isi dengan nilai-nilai tauhid apalagi sinkron dengan file yang tadi sudah ditanamkan oleh Allah itu fitrah sehingga anak-anak kalau di apa namanya diajarkan tauhid maka benar-benar akan terpatri dalam diri mereka dan ini memudahkan kita nanti di kemudian hari anak-anak ke depan nanti mereka akan berhadapan dengan berbagai tantangan kehidupan ya terkait dengan diri mereka terkait dengan akidah terkait dengan kehidupan terkait dengan berbagai macam ujian musibah dan macam-macam kalau kita didik mereka sejak kecil dengan kokoh maka mereka akan tegar ketika menghadapi tantangan-tantangan tersebut mereka akan tegar oleh karenanya kita semangat mendidik anak-anak sejak kecil karena ini karena ini memudahkan kita mengistirahatkan kita banyak di kemudian hari tapi kalau kita tidak didik mereka sejak kini kita capek nanti capek di kemudian hari didik lagi susah mereka gini terpengaruh ini terpengaruh ini jadi anak manja anak cengeng yang tidak tegar mudah terpengaruh dengan pemikiran mudah terpengaruh dengan syubhad kita capek sendiri maka hendaknya kita doktrin sejak kecil dan itu akan membuat kita lebih mudah lebih nyaman lebih istirahat di kemudian hari karena sudah dipasang ya dasar-dasar pokok-pokok tawhid kepada anak-anak maka dari sinilah kita dapati ternyata Nabi SAW beliau mengajari tawhid bahkan sejak anak-anak itu anak-anak ditanamkan untuk mengerti tentang tawhid secara spesifik adapun secara umum nilai-nilai agama sudah ditanamkan sejak anak-anak masih kecil maka para sahabat mengajak anak-anak mereka untuk menghadiri jumat mendengar khutbah menghadiri solat eid menghadiri ujangan-ujangan Nabi SAW anak-anak diajak ke masjid untuk mendengar lantunan bacaan imam ya maka kita baca bagaimana produk sahabat luar biasa ketika perang Uhud misalnya perang Uhud maka ternyata banyak anak-anak yang belum balik mau ikut perang mereka pada datang ikut perang Rasulullah SAW melakukan istiarat itu Rasulullah SAW cek ternyata ada anak-anak yang di bawah umur mau ikut perang Uhud maka Rasulullah SAW suruh pulang karena mereka belum balik belum balik jadi luar biasa masih kecil sudah semangat berjihad di jalan Allah SWT sampai ada yang ngayel diantaranya Rafi bin Khudej dan Samurah keduanya meskipun belum balik mereka ngayel untuk tetap ikut perang akhirnya Rasulullah SAW tes ternyata Rafi pandai memanah dan Samurah pandai bergulat akhirnya dua-duanya diikut sertakan dalam perang Uhud ada pun anak-anak kecil yang lain disuruh pulang diantaranya Ibnu Umar radiyallahu anhumah diantaranya Abu Said Al-Khudri radiyallahu tal'anu suruh pulang tapi bagaimana para sahabat berhasil mendidik anak mereka sehingga sejak kecil sudah tertanamkan nilai-nilai membela Islam berjuang untuk Islam kalau kita bandingkan dengan anak-anak zaman sekarang umur 12-13 jago jago perang tapi perang di game perang di game udah jago nilai perjuangan game sampai beli saya dengar-dengar orang kalau main game itu sampai beli beli barang-barangnya atribut-atribut sampai bayar duit biar senjatanya lebih banyak bayar lagi beli senjatanya lebih banyak bayar lagi jadi semua jago jago game anilah kondisi zaman sekarang maka Rasulullah SAW menanamkan nilai-nilai tauhid kepada anak-anak sejak mereka masih kecil diantaranya seperti Rasulullah SAW mengajarkan kepada Al-Hasan doa kunud doa kunud doa kunud isinya tauhid Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib ketika Rasulullah meninggal kira-kira umurnya 8 tahun kira-kira umurnya berapa tahun 8 tahun masih kecil Rasulullah SAW mengajarkan doa kunud kepada Al-Hasan mungkin sebelum itu ya itu sebelum Nabi meninggal entah ketika usia 5 usia 6 Rasulullah ajarkan kalau bitir bacalah doa kunud ini doa luar biasa Allah 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 berilah keselamatan sama keselamatan di tangan Allah minta keselamatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala peganglah urusanku sebagaimana orang-orang yang kau urusin karena Allah diantaranya Allah mengurusi kita 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 gak bakalan berhasil mengajarkan tawakal kepada Allah ya wa barikli fi ma'atait berilah keberkahan atas apa yang kau berikan kepada kepada kami ya masih kecil diajarin dapat rizki berkat jadi wa barikli fi ma'atait berilah keberkahan atas apa yang kau berikan kepada aku ya sehingga diajarkan sejak kecil bahwa yang penting adalah keberkahan bukan hanya harta banyak mendapatkan aset yang banyak yang penting berkah bayangkan Al-Hassan masih kecil sudah diajarin demikian ya kemudian fa'innak takdiwala yukdha alaik engkau yang mutuskan dan tidak ada yang bisa mutuskan selain engkau ya dan seterusnya ya taba rakta rabbana wa ta'alit sungguhnya engkau maha berkah dan engkau maha tinggi artinya Rasulullah SAW menanamkan nilai-nilai akidah kepada Al-Hassan padahal dia masih masih kecil ya contohnya lagi seperti ketika Rasulullah SAW mengajarkan kepada Ibn Abbas Ibn Abbas juga masih remaja ya masih kecil Ibn Abbas lahir kira-kira tiga tahun sebelum Nabi berhijrah dia lahir ketika terjadi pemboikotan ya di Syi'ib Abi Talib ketika Rasulullah SAW dan Bani Hashim diboykot di Syi'ib Abi Talib maka disitulah lahir turjumanul Quran yaitu Ibn Abdullah bin Abbas radiyallahu ta'ala hanhumah sehingga ketika tahun satu hijriya berarti umurnya baru tiga tahunan ya Rasulullah wafat pada tahun sebelas hijriya artinya Rasulullah mengajari dia ya masih umur berapa tiga masih umur mungkin sepuluh tahun kurang sepuluhan tahun seperti itu kira-kira umur beliau Rasulullah mengatakan wahai sang remaja atau wahai anak kecil aku ajarkan kepada engkau beberapa perkataan beberapa doa atau beberapa ujangan kemudian kata Nabi SAW bayangkan ini ucapkan kepada anak masih umur sepuluh tahunan mungkin sebelas mungkin sembilan mungkin delapan karena tidak diketahui kapan Rasulullah ngomong tapi intinya Rasulullah meninggal Ibn Abbas usulnya sekitar tiga belas tahun berarti bisa jadi diberitahu sebelum itu jagalah Allah nisaya Allah akan menjagamu artinya apa diajarkan kau kalau ingin dijaga oleh Allah baikin hubunganmu dengan Allah baikin hubunganmu dengan Allah jalan kata perintahnya jauhi larangannya maka kau akan dijaga Allah kalau kau jaga Allah kau akan dapati Allah di depanmu itu langsung Allah akan tolong kau tapi syaratnya jaga hubunganmu dengan Allah tidak seperti banyak orang biasanya nanti tidak enak dilihat tetangga memang benar mengajar akhlak tapi kadang-kadang yang menjadi penilaian penilaian orang kamu jangan gitu nanti apa kata orang nanti apa kata temanmu di kelas nanti apa kata gurumu itu tidak salah sih tapi bukan itu konsentrasi Nabi Nabi bilang bagaimana hubunganmu dengan siapa Allah anak-anak harus ditanamkan muraqabah ihfadillaha yahfadka merasa diawasi oleh Allah jagalah Allah yaitu jagalah syariatnya jalankan perintahnya jauh larangannya nisyayat Allah akan menjagamu ihfadillaha tajidhu tujahaka jagalah Allah nisyayat kau dapatkan Allah di hadapanmu idha sa'alta fas'alillah subhanallah jika kau minta berdoa maka berdoa kepada siapa Allah wa idha sta'anta fas'tain billah jika kau minta pertolongan mintalah kepada Allah tawakkal kepada Allah tauhid kemudian rasulullah tekankan lagi wa'alam annal ummat la wujtama'u ala an yamfa'uka bishayin lan yamfa'uka illa bishayin kot kata bahullah ketahuilah kalau seluruh umat ini bersatu padu untuk memberikan manfaat kepada engkau maka mereka tidak akan bisa bermanfaat kecuali yang Allah tetapkan buat engkau tidak ada semua orang ingin kasih manfaat sama engkau tidak akan mereka bisa bermanfaat kecuali yang sudah ditagdirkan kalau mereka bersatu padu untuk beri kemudaratan kepada engkau mencelakakan engkau mereka tidak bakalan mampu untuk memberi kecelakaan kepada engkau kemudaratan kepadamu kecuali sekedar apa yang telah Allah catat untuk menimpamu bayangkan pena-pena telah diangkat dan lembaran telah kering akidah anak kecil masih diajarkan tentang takdir kalau melihat yang lain kata Nabi s.a.w ta'arraf ilallahi firraha ya'arifka fishiddah kenalkan dirimu ketika kau masih dalam kondisi lapang kepada Allah itu masih lapang masih sehat maka berusaha mendekat kepada Allah ya'arifka fishiddah niscaya kalau kau dalam kondisi sulit Allah akan mengenalimu Allah akan menolongmu wa'alam anna sabar nasar ma'asabar ketahuilah bahwasannya kemenangan bersama kesabaran ya wal faraj ma'al karb sungguhnya jalan keluar di tengah-tengah penderitaan wa'anna ma'al usri yusra bahwasannya bersamaan dengan kesulitan ada kemudahan ini nilai tawhid semuanya rasulah ajarin kepada anak yang masih umur sepuluhan tahun artinya nilai-nilai tawhid ditanamkan bahkan kepada anak-anak dan tentunya seperti ini banyak rasulah bergaul terkadang dengan anak kecil rasulah terkadang membonceng yang masih remaja usama bin zaid rasulah bonceng kemudian yang tenang juga mu'ad bin jabal rasulah rasulah bonceng artinya masih remaja-remaja sudah rasulah tanamkan nilai-nilai tawhid oleh karenanya perlu bagi kita orang tua untuk menjaga anak-anak kita dari kerusakan-kerusakan dari penyimpangan dan itu penting dan untuk menanamkan nilai-nilai tawhid nilai-nilai tawhid makanya sampai begitu pentingnya menjaga anak-anak sampai Ibn Al-Qayyum menyebutkan diantara hak diantara hak seorang anak adalah bapaknya ketika mau cari istri cari yang soleha kalau dia asal cari istri yang penting cantik ternyata tidak soleha maka dia telah mendolimi anaknya dia telah mendolimi anaknya maka seorang bahkan disuruh berfikir tentang anak soleh sejak dia masih remaja sejak dia masih bujangan masih jomblo masih jomblo sudah dipikir sudah diajak berfikir untuk bagaimana punya anak soleh ya tidak bahkan Ibn Al-Qayyum mengatakan diantara hak seorang anak anjantaki bahwasanya sang lelaki memilih calon ibunya yang soleha dia tidak boleh asal sembarang nikah yang penting yang penting kaya yang penting cantik yang penting bahenol kemudian anaknya jadi ratu dangdut cari yang benar cari yang benar supaya nanti yang bisa mengajarkan nilai-nilai tauhid ada ibunya anak ayah sering sibuk sana kemari bahkan itu hak seorang anak sebelum dia lahir bahkan diantara hak seorang anak adalah dia belum ada dalam alam wujud ini belum ada ketika seorang lelaki menggauli istrinya dia berdoa Bismillah Allahumma jannibna syaitan wajannibi syaitan marazaktana Ya Allah jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari rizki yang kau berikan kepada kami dari anak kami ya karena syaitan ikut menikmati apa yang dinikmati oleh manusia makanya kenapa banyak jin tidak mau keluar dari tubuh manusia dia nyaman dalam tubuh manusia dia gak usah kerja jadi pengangguran itu orang makan dia ikut apa ikut kenyang makanya suruh keluar gak mau dia dia nyaman dia bisa mendompleng pada tubuh manusia untuk merasakan kenikmatan makanya dia tidak mau keluar dan Allah mengatakan dan silahkan engkau iblis menyertai mereka dalam anak-anak mereka diantaranya tafsiran para ulama syaitan ikut menyertai ketika seorang laki berhubungan istrinya dia ikut menyertai dalam hubungan intim tersebut ini hal gaib kita gak tahu tapi demikian diantara tafsir para salaf dan kalau dia ikut serta dalam hubungan intim tersebut khawatir punya pengaruh dampak kepada rezeki yang diberikan makanya seorang ketika ingin berhubungan diantara hak anaknya dia berdoa Allahumma jannibna syaitan wajannib syaitan ma razaktana jauhlah kami dari syaitan ketika sedang berhubungan jangan lupa bilang bismillah baik laki-laki dan perempuan berdoa dan berdoa agar syaitan jauh dari anak kalau dilahirkan dari hubungan intim tersebut kata nabi siapa yang mengucapkannya maka syaitan tidak akan beri mudarat kepadanya kepada anak ini apa maksud kata para Allahumma jelaskan apa maksud nabi syaitan tidak akan beri mudarat kepada anak ini maksudnya bukan anak ini menjadi maksum bukan menjadi maksum tidak mungkin melakukan kesalahan tidak tetapi anak ini pasti terjaga kalau dia pun nakal kalau dia pun ini dia akan kembali lagi dan dia akan menjadi anak yang soleh intinya dia akan jadi anak soleh apapun yang menimpa dia syaitan tidak mampu buat dia menjadi anak tidak soleh mungkin dia lepas kontrol mungkin dia nakal sedikit tapi dia pasti menjadi anak soleh maka jangan lupa kalau seorang berhubungan berdoa dengan doa tersebut diantara hak anaknya diantara hak anaknya bahkan ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat al-baqarah nisa'ukum harthul lakum fa'atu harthakum anna syi'tum waqaddimu li'anfusikum wa attaqullahu wa'alakum annakum mulaku kata Allah subhanahu wa ta'ala isteri-istri kalian adalah sawal adang bagi kalian maka datangilah sawal adang tersebut itu gaulilah mereka anna syi'tum kapan kalian mau dan bagaimanapun cara kalian mau setelah itu Allah berfirman waqaddimu li'anfusikum dan apa namanya berikanlah kepada diri kalian pahala berikanlah pahala kepada diri kalian dibahas oleh para al-tafsir bagaimana cara mendapat pahala ketika berhubungan dengan isteri maka dijelaskan maksudnya ketika dia berhubungan istri dia berniat dengan niat yang baik diantaran untuk menjaga kehormatannya diantaran untuk menjaga kehormatan istri diantaranya agar punya anak soleh dari hubungan tersebut agar punya anak soleh di hubungan tersebut oleh karena motivasi dari Allah dari Nabi untuk bisa punya anak soleh luar biasa luar biasa diantaranya Rasulullah SAW mengatakan idha matal insan in kota'nu amaluhu illa min thalath jika seorang meninggal dunia terputus amal ini kecuali tiga diantaranya waladun salihun yadu'ulahu anak soleh yang mendoakannya ini apa isyarat untuk kita semangat mendidik anak kita menjadi anak soleh karena itu aset buat kita aset terbaik setelah kita meninggal dunia terutama masih hidup sudah aset terbaik apalagi setelah meninggal meninggal dunia ini semua adalah motivasi dari syariat tentu banyak sekali dalilnya yang memotivasi kita agar kita berusaha memiliki anak soleh namanya anak soleh itu di atas akidah yang yang benar dan akidah yang kuat taib sekarang kita akan bahas bagaimana praktek ya agar kita bisa mendidik anak agar anak-anak bisa memiliki akidah yang benar tentunya anak-anak berbeda-beda jadi umur bisa 4 tahun 5 tahun sudah besar berbeda lagi ya tapi tetap kita berusaha menanamkan akidah kepada mereka meskipun masih kecil contoh misalnya kalau kita bicara tentang menanamkan akidah yang benar kepada anak-anak ketika usia mereka mungkin umur 5 tahun ketika sudah bisa diajak untuk apa untuk diskusi berbicara bisa dipahamkan anak 4 tahun 5 tahun sudah sudah bisa diajak ngomong sudah bisa diajak ngerti misalnya menanamkan tentang tawhid ar-rububiyah tawhid ar-rububiyah tawhid ada 3 ar-rubiyah uluhiyah semua sifat sederhana misalnya bagaimana cara menanamkan anak terhadap tawhid ar-rububiyah maka sederhana kita kalau ada kesempatan kita lagi jalan terus di malam hari lihat langit yang begitu indah kemudian ada bintang-bintang kita bilang nak lihat ma'ajimala as-sama betapa indah langit ini tentunya yang menciptakannya jauh lebih indah yang menciptakannya sangat hebat lihatlah langit kita ajak anak ngertilah lihat langit ini tidak ada celahnya tidak ada bertingkat-tingkat semua rata sangat luas tanpa ada tiang akan berpikir luar biasa benar ya ini luas sekali tidak ada tiang kalau perlu kita ambil gadget kita buka google earth bagi pendapat yang mengatakan bumi bulat google earth lihat ini lihat kita itu dimana disini loh ini bumi ini luas banget dia mulai bergambar tentang betapa agungnya sang pencipta nih kamu disini coba tulis tulis tegal tegal papua ternyata luas sekali bumi ini dikecilin oh ternyata bumi ini sangat luas ternyata bumi ini lagi kita lihat alam bumi ini ternyata salah satu benda kecil di alam semesta ini alam semesta ini begitu luas kata Allah kami ciptakan langit dengan kekuatan kami dan kami luaskan langit tersebut jadi langit luas sampai sebagian ahli tafsir sebagian lama dia mengatakan maksudnya Allah datangkan dengan isi fa'il maksudnya kami tetap dalam kondisi memperluasnya jadi alam semakin bertambah bertambah belum berhenti belum final masih diperluas masih diperluas dan lihat bagaimana ciptan Allah yang mutkan ciptan Allah yang mutkan profesional tidak ada kekurangan coba kalau manusia bikin bangunan panjang tanpa tiang pasti jebol tidak bisa atau pasti di tengah-tengahnya ada miring-miring tidak rata mungkin ada bolong di tengahnya lihat langit tidak ada bolongnya sama sekali tidak ada seperti teras ring tidak ada lurus semua tanpa tiang siapa yang bisa bikin Allah dia akan mulai ini masuk lah anak-anak mungkin kalau 5 tahun 6 tahun oh iya benar dia masuk Allah mahal luas kita ini kecil kita ini kecil ini contoh maksudnya tawhid rubuh rubuh biaya contoh kita lagi buka puasa kita bilang nak matahari terbenam masih setengah jam lagi ya dan matahari tidak pernah terlambat bilang kita kasih tau kalau boleh matahari dimajukan dimajukan kalau boleh matahari dimundurkan bisa dimundurkan tapi yang bisa memajukan dan mundurkan cuma siapa Allah subhanahu wa ta'ala lihatlah bagaimana mata ini ada yang mengatakan sudah jutaan tahun tetap pada orbitnya dan dia demikian terus artinya menggambarkan bagaimana profesionalnya ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala gambarin matahari kita kalau nyalain kompor aja kalau gasnya habis lama-lama apinya apa kecil itu kita cuma nyalain tiga jam empat jam habis gasnya matahari jutaan tahun konstan panasnya sampai kepada bumi siapa yang bisa bikin seperti itu kalau bukan maha pencipta yang luar luar biasa artinya ini perkara-perkara mudah bisa kita nangatkan pada anak-anak tentang rubiyah dan itu dia membuat dia cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala rubiyah kalau ada apa kita bilang belum rizki kalau kasih rizki ini tanam tentang apa paham berrizki adalah siapa Allah itu sering ulang-ulang aja terdoktrin anak muda anak muda tapi harus akidah yang sederhana tidak usah yang detail nanti kalau sudah SMA SMP baru ajarin detail-detail subhanahu wa ta'ala bantahan itu nanti sekarang aja bapak masih kena subhan anak-anak insya Allah yang muda-muda artinya ini pelajaran sederhana dikasih tahu mereka bisa memahami ternyata ada Tuhan pencipta luar biasa kuasa seperti debatnya Abu Hanifah sama Atheis ketika dia mereka mengolak adanya Tuhan maka Abu Hanifah ketemu mereka boleh mengatakan bagaimana menurut kalian kalau ada suatu kapal yang kemudian bersandar di sungai Dijlah tanpa ada ABK-nya tidak ada nahkodanya tidak ada awak kapalnya tahu-tahu kapal tersebut menurunkan barang dengan sendiri kemudian barang yang berikutnya naik dengan sendiri kemudian berjalan menuju pelabuhan berikutnya semua itu tanpa nahkoda kata mereka mustahil mustahil nah kalau itu saja mustahil padahal itu cuma kegiatan sederhana bagaimana kegiatan alam semesta yang luar biasa tidak mungkin tidak ada yang apa yang ngatur tidak mungkin tidak mungkin ada keteraturan kecuali yang bikin peraturan kalau semuanya dengan kebetulan kebetulan pasti kacau kebetulan pasti kacau tapi ketika teratur dan teratur dan teratur selalu konsan seperti itu berarti ada yang membuat apa aturan ada rulesnya berarti ada yang membuat aturan itulah pencipta hal-hal seperti ini mudah tidak logika tidak susah perkara mudah anak-anak kenapa mudah karena mereka ada fitrah beda kalau ada ateis pasti banyak syubhad kan bisa saja bisa saja bisa saja sesuatu tidak ada menciptakan yang ada bingung maksudnya bagaimana nih sesuatu tidak ada menciptakan sesuatu yang yang ada kenapa karena sesuatu yang tidak ada itu ada potensi macam-macam bicara geda berus tapi kalau anak-anak kosong dikasih tau gini mereka langsung ngerti langsung ngerti jadi saya menenamkan tauhid itu mudah ini contoh masalah tauhid apa rubiah kita bawa ke taman safari suruh lihat jerapa suruh lihat berbagai macam hewan subhanallah Allah ciptakan dengan bagian apa makhluk ini semua ada rizkinya sebagaimana ini dikasih rizki burung-burung sana dikasih rizki kita juga ada rizkinya menenamkan bosnya Allah maha pemberi rizki ngomong aja sekali anak-anak beberapa kali 5 kali di ucapin dan nyantol masih kecil masih 6 tahun 7 tahun 8 tahun nyantol mereka nyantol insyaAllah mereka mikir ini contoh menenamkan tauhid rubiah intinya rubiah itu yang mencipta hanyalah Allah yang menguasai alam semesta hanyalah Allah yang mengatur alam semesta hanyalah siapa Allah bilang coba makhluk mana ada makhluk bisa ngatur matahari mana ada makhluk bisa ngatur matahari gak ada makhluk lemah gak dikasih makan lapar dikasih minum haus sakit gimana mau ngatur matahari bagaimana ada remote remote apa remote awan remote hujan gak mungkin insyaAllah mudah mereka paham sederhana kenapa mudah karena ada file file itu namanya fitra itu yang saya bilang terus yang kedua misalnya kita ngajarkan tauhid al-uluhiyah tadi kata nabi kepada Ibn Abbas fa'idha sta'anta fasta'in billah mereka mau ujian mereka mau sesuatu berdo'alah berdo'alah sama Allah do'ain biar Abi punya uang belikan kamu mainan misalnya Nabi belikan mainan Nabi bilang Nabi lah gak ada uang semua uang yang pegang Mama bilang kamu berdo'a sama Allah biar Abi dapat rezeki kalau minta sama Mama memang gak kasih kamu berdo'a sama Allah supaya Allah merubah hati Mama jadi kita apa suruh dia berdo'a kepada siapa Allah gimana Nabi angkat tangan aja berdo'a Allah berdo'a minta mainan sejak kecil kita ajarin dia untuk minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala jangan kita bilang oh tenang Abi duit banyak santai jadi akhirnya dia selalu bersandar kepada Abinya tidak bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala ada masalah ada masalah oh tenang ada Abi tenang maju aja Abi di belakang tenang Abi punya teman jenderal banyak kawan santai gak gitu akhirnya kita akhirnya kita tidak mengajarkan dia untuk tidak mengajarkan dia untuk bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengajarkan dia untuk bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena meskipun kita punya kemampuan meskipun kita banyak backingan banyak deckingan kita suruh kau berdoa kepada Allah insyaAllah dimudahkan berdoa kepada Allah benar-benar dia melatih diri untuk minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala ada masalah berdoa berdoa kamu minta apa bangun malam ajak dia bangun malam solat berdoa katanya minta sama Allah berdoa sehingga selalu dia bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala kamu sudah berdoa serahkan sama Allah ngomong sama anak tenang aja ada Allah bersamamu ada Allah bersamamu kamu tadi solat subuh gak solat subuh ya kata Nabi SAW siapa yang solat subuh di bawah perlindungan Allah santai aja jadi kita latih dia untuk kesandarkan diri kepada dia mau keluar rumah dia doa belum coba doa Abim mau dengar Bismillah hitawakaltu ala Allahi la hawla wa la quwata illa billah jadi dia mau keluar rumah dia ingat doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi selalu kaitkan hatinya kepada Allah minta kepada Allah kalau kita punya rezeki kita belikan misalnya kambing ini kambing kita nyembeli untuk Allah ya untuk apa korban untuk korban oh dia senang ini kambing buat kamu ayah sudah punya mama udah punya dia punya kambing buat kamu kambing oh dia semangat dia tahu ada namanya nyembeli untuk siapa untuk Allah kenapa sembeli ini jelasin sebagai bentuk syukur kita hanya boleh nyembeli untuk Allah yang menciptakan kambing ini yang mengalirkan darah dalam kambing ini dialah yang kita serahkan darah untuknya karena dia yang mengalirkan dalam tubuh kambing ini kita alirkan darah tersebut untuk dia insya Allah fitrah dia ngerti jadi semangat dia tapi masalahnya tiap tahun dia minta dipotongin apa kambing itu masalahnya jadi tanamkan tauhid uluhiyah bahwasannya berdoa hanya kepada Allah tawakal hanya kepada Allah menyembeli hanya untuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara-cara yang mungkin kita lakukan maksud saya yang penting kita niat maksudnya kalau kita gak niat terlalu sibuk sibuk urusan ini sibuk urusan ini sibuk ini hingga kita gak sempat untuk mendidik anak-anak di atas tauhid tapi kalau kita punya niat sebenarnya mudah mudah sisikan waktu sebentar tidak lama mudah sehingga dia bisa untuk bisa menjalankan tauhid kepada Allah baik tauhid tauhid alas mawasifat alas mawasifat maksudnya kita kenalkan kepada sang anak tentang nama-nama Allah yang maha indah diantaranya misalnya terutama nama yang muda misalnya al-razaq sama al-rahim al-rahman al-rahim misalnya dia baca sudah hafad al-fatih jom baca alhamdulillah al-rahman al-rahim maha pengasih lagi maha penyayang kita serang Allah mahasayang kita dibeginikan dibeginikan Allah mahasayang sama kamu Allah sayang sama ayah sama abi sama umi makna-makna ini mudah Allah selamatkan kamu ini bisa kita tanahkan kepada anak-anak al-rahim apa lagi al-rahim maha pemirizki adalah Allah subhanahu wa ta'ala dia yang maha pemirizki ini semua rizki dari Allah tadi seperti rizki Allah berikan kepada hewan-hewan kepada burung-burung apalagi manusia wa ka'ayim min dabatin la tahmilu rizkoha Allahu ya rizkoha wa iya'kum betapa banyak hewan melata tidak mampu mengurusi rizkinya hewan tidak mampu mengurusi rizkinya kenapa dia tidak cerdas seperti manusia sarana perasaan juga tidak namun Allah siapkan Allah kasih insting sehingga dia bisa punya bisa mencari rizkinya Allah yang atur rizkinya la tahmilu rizkoha Allahu ya rizkohum Allahu ya rizkoha wa iya'kum Allah yang berizki kepada mereka dan juga berizki kepada kalian kalau hewan yang jadi berizki apalagi kita artinya nilai-nilai seperti ini mudah sehingga anak-anak menjadi mengenali sebagian nama-nama Allah sehingga mereka terpatri dalam diri mereka tawhid al asma wa sifat ya tawhid asma wa sifat ini contoh menanamkan tiga tawhid kepada anak-anak contoh lagi nilai akhidah yang bisa kita menanamkan kepada anak-anak misalnya adalah tentang takdir beriman kepada takdir ini sangat penting kita tanamkan sejak kecil karena anak-anak itu mereka akan menghadapi banyak ujian dalam kehidupan mereka gagal dalam ujian nanti kalau sudah besar ternyata nazor ditolak banyak hal ya di kelas mungkin apa sakit atau mungkin gagal banyak hal mau liburan gak jadi banyak hal anak-anak kan sering sedih kenapa sedih? karena mengalami sesuatu yang mereka tidak duga atau sesuatu yang mereka tidak sukai maka kita harus menanamkan beriman kepada takdir sebagaimana tadi nabi tanamkan kepada Ibnu Abbas penah-penah sudah diangkat dan lembaran sudah kering kata nabi kepada Ibnu Abbas ketauhilah apa yang mengenai kalau sudah ditakdirkan tidak akan melesat darimu dan apa yang tidak tercatat untukmu tidak bakalan kau dapatkan tidak bakalan kau dapatkan tanamkan dalam hati anak-anak sehingga kalau kita ada musibah misalnya naik mobil kita bilang pertama kodarullah sudah takdir anak-anak dengar sering ayahnya bilang apa? kodarullah beda kalau wah brengsek apa repot jadi dia belajarnya bukan takdir ngamuk sana ngamuk sini dia belajar kalau tabrakan begini caranya ibunya juga demikian ada masalah kodarullah sudah takdir sudah takdir kodarullah dengan sering dia dengar seperti itu maka dia akan mudah menghadapi ujian dan itu sebenarnya takdirnya adalah sebenarnya rumit takdir itu kalau saya ngajian masalah sebenarnya rumit tetapi karena sudah ada fitrah orang dipahamkan mudah sampai orang-orang awam saja tidak belajar takdir ngerti dulu ibu saya juga gak pernah ngaji seperti antum kalau ada masalah takdirnya gimana? sudah takdirnya gimana? sudah digariskan oleh yang kuasa sambil nunjuk ke atas orang yang kuasa sudah digariskan artinya karena fitrah kenapa? fitrah mau dijelaskan takdir itu begini rumit tapi kita bilang semua sudah diatur oleh yang di atas selesai sehingga anak-anak perlu kita tanamkan tentang masalah takdir sehingga mereka nanti kalau terkena ujian ada yang mereka tidak sukai mereka sakit mereka ditipu temannya kita bilang takdir tapi kita belajar dari kesalahan ini sudah takdir kamu harus sabar ini sudah takdir kebetulan misalnya ada keluarga yang meninggal ada mbahnya meninggal kakeknya meninggal ini sudah takdir ada sepupunya yang meninggal sudah takdir waktunya ajal dia memang sampai segitu sehingga dia ngerti manusia itu ada ajalnya ini nilai-nilai yang sederhana tapi kita doktrin mereka mudah paham kenapa mudah paham? karena ada apa tadi? ada fit? fitrah ini apa namanya sangat penting kemudian juga ajarkan mereka misalnya diantara nilai tawhid yang penting adalah sabar sabar diantara nilai tawhid adalah sabar bersabar misalnya anak dibully sama teman-temannya lapor abi tadi teman-teman sabar sabar hidup ini pasti ada ujian gak ada hidup gak di uji bukan kamu aja di uji bapak juga di uji abi juga di uji umi juga di uji semua orang di uji kamu sekarang menghadapi ujian kamu jangan ada dari ujian tersebut hadapi dengan tenang begini caranya gini-gini gini-gini ajarin ajarin ya sehingga anak kuat tegar tidak seperti zaman sekarang anaknya dibully langsung dikeluarin yang bully dilaporkan ke polisi ya gimana anak-anak akhirnya jadi memble generasi stroberi tidak kuat tidak tegar tidak kokoh tidak tahan banting sekali banting pecah seperti zaman sekarang kalau ternyata buliannya masih biasa masih manusiawi masih normal biarin aja itu lika-liku hidup dia suruh dia tegar menghadapi ada kawan telepon saya ustaz saya mengeluarkan anak saya dari sekolah ini kenapa anak saya dibully dibully gimana gini-gini masih normal saya bilang saya bilang jangan keluarkan kau tahan kuatkan dia akhirnya gak dikeluarin dan ternyata kuat ajarin anak untuk kuat tegar dalam menghadapi ujian nanti di depan sana banyak sekali ujian diantara ujian ditolak ketika ngelamar ujian berat kalau gak punya akidah patah hati bisa frustasi bisa gantung diri di bawah pohon tomat oleh karanya ini terjadi di berita-berita tidak kuat menghadapi ujian prostasi bunuh diri ada saya kenal seorang subhanallah istrinya selingkuh dia gantung diri saya bilang bodoh kawin lagi ngapain bisa kawin lagi ngapain gantung diri istrinya tambah senang yang mengganggu sudah mati tapi itu frustasi kasihan istrinya selingkuh dia gantung diri waliyahzubillah satu lagi saya baca di berita istrinya ngomel melulu dia lompat ke sungai mati ya maksud saya mental tidak ada mental tidak ada tidak tahan banting anak-anak sejak kecil maksudnya jangan bilang kamu siap-siap dapat diri tukang ngomel enggak maksud saya sehingga dia dalam hadapi masalah apa dia kuat dibully biarin aja dia bilang biarin sabar jangan nangis biarin nangis tapi kamu kembali lagi ngomong begini ajarin begini jawabnya jawabnya begini kalau dia ngomong begini jawabnya begini kalau begini lapor ke sini jadi jangan buat dia mentalnya jatuh jangan buat dia mentalnya apa mentalnya jatuh maka dia ajarin namanya sabar sabar minta beli mainan lagi enggak ada uang sabar sabar ya berdoa sama Allah sabar lagi enggak ada uang sabar jadi sakit sabar jadi dia ajarin untuk bersabar karena sabar adalah suatu nilai tauhid yang sangat-sangat tinggi ya wama a'tallahu ahadan a'to'an awsa' minas sabar tidak pernah Allah beri karunia yang paling besar kepada seorang hamba seperti karunia sabar kalau anak kita sejak kecil sudah sabar luar biasa luar biasa bukan sedikit ngomel marah teriak-teriak ini repot kita harus latih dia sejak kecil sabar dan itu dengan di doktrin di doktrin disampaikan ulang-ulang ini contoh nilai akhidah yang bisa kita tanamkan kepada anak-anak dan mereka perlu untuk sabar karena hidup ini banyak hal yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan tanamkan kepada mereka hidup ini adalah ujian kalau mau senang terus di surga bukan di sini tapi di antara nilai akhidah yang saya tanamkan sama anak-anak adalah muraqabatullah bahwasannya Allah maha melihat Allah maha melihat kita tanya misalnya kamu tadi ngapain enggak 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 umi tadi begini kita tahu dia bohong tapi kita jangan bilang dia bohong kita bilang Allah maha mengetahui kalau umi enggak tahu pun Allah tahu Allah ada malaikat malaikat nyatat kita nampikan adanya malaikat malaikat nyatat kamu tadi begini-begini pun malaikat nyatat tapi jangan bilang kamu beginikan tidak usah artinya ini latihan dan nampikan bosnya Allah maha melihat kalau pas ketahuan kita bilangkan kamu sembunyi dari mama dari umi Allah bongkar satu saat kenapa karena Allah tahu Allah masih sayang sama kamu makanya kamu ketahuan ditanamkan karena kalau kita tidak tanamkan muraqabah mereka nanti ada kita mereka baik enggak ada kita mereka enggak enggak baik maka tanamkan muraqabatullah ya tanamkan ya masih kecil kita bilang kamu di mana aku di mana ya umi enggak tahu tapi Allah tahu kamu di mana jadi doktrin memang umi enggak tahu kamu di mana tapi kita tahu cuma kita bilang umi enggak tahu di mana tapi Allah pasti tahu kamu di di mana ini seperti ini dia merasa menanamkan muraqabatullah merasa bahwasanya Allah selalu melihatnya dan mengawasinya ini penting terutama zaman sekarang anak-anak sekarang dikasih gadget kita enggak tahu apa yang mereka lakukan kalau enggak dikasih hape ngamuk-ngamuk teman semua punya hape saya enggak punya hape keluar dicengengin sama teman-temannya udah gede enggak dikasih hape dia tambah dikasih hape rusak seperti apa teman-temannya kalau dia punya muraqabat sikit-sikit hape dia bisa jaga diri dan ini ujian yang sangat berat di zaman sekarang ini maka menanamkan muraqabatullah sejak awal itu sangat penting maksudnya Allah maha melihat Allah maha mengetahui malaikat mencatat apa yang engkau lakukan dari kecil kita tanamkan kalau dia ngomong agak salah-salah yang benar begitu Allah tahu ayah-ayah enggak begitu dia dengar aku sendiri Allah tahu hati-hati dicatat beginilah tapi diantara nilai tawhid akhidah yang bisa kita tanamkan kepada anak-anak tentang aljannah wanar tentang surga dan neraka ini kita apa namanya sampaikan terus hati-hati kamu neraka mau masuk neraka enggak neraka itu disiksa dibakar kok masuk surga enggak surga enggak anak saya pernah datang pada saya ini masih kecil dia bilang Abi mau tidur saya lagi tidurin dia Abi kalau dia sebut namanya kalau saya tadi siang salah terus sekarang minta ampun sama Allah Allah ampuni enggak subhanallah saya juga kaget ada anak enggak enggak saya bilang Allah apa ngampun kalau dia ampuni masuk neraka enggak enggak begitu ya dia enggak bilang saya salah dia bilang kalau kalau saya salah tadi siang terus malam saya bertobat sama Allah Allah masih marah enggak saya bilang enggak terus enggak jadi masuk neraka enggak kalau bertobat ya sudah saya biarin aja saya enggak nah tadi siang ngapain jangan jangan dikejar biarin aja dia pasti salah ini masih kecil dia enggak tahu cara nipu masih umur kecil itu dia ngomong berpikir ada logika dia benaknya kita lurusin lurusin jadi anak ditanamkan tentang surga neraka hati-hati neraka sama orang tua neraka begini begini kalau berbuat baik dapat surga gini gini nanti surga masuk surga sama mama surga sama abin surga sama kakak adik kalau kamu nakal masuk neraka sendiri jadi ditanamkan surga dan neraka ini penting ya beriman tentang hari apa akhirat beriman yang penting hari akhirat kalau ada keluarga meninggal sekarang ini embah meninggal kakek meninggal dia sudah masuk dalam alam kubur alam kubur itu gimana jelasin aja alam kubur ada alam gaib kita enggak tahu kayak apa tapi kalau dia baik dia dapat kenikmatan disitu kalau dia nakal disiksa disitu anak-anak insya Allah mudah terima karena tidak ada syubah dalam benak mereka nah ini kalau kita sudah doktrin seperti itu kemudian terbawa mereka besar mereka remaja mereka sekolah kemudian mereka menghadapi berbagai macam problematika kehidupan mereka akan kuat karena sudah ada nilai-nilai akidah yang kita tanamkan dalam kehidupan mereka sehari dan ingat ini perlu berulang-ulang perlu ber berulang-ulang nah kalau kita sudah tanamkan nilai tersebut kita jadi contoh dalam masalah akidah kita jadi contoh betapa indah anak-anak terjaga di malam hari dia lihat bapak ibunya sedang sholat malam betapa indah anak-anak melihat kita berdoa sambil kita berdoa sambil menangis dia gak ngerti kita berdoa anak bilang abi lagi ngapain sih abi lagi doa doain siapa abi doain kamu dia uh abi sayang sama tapi lihat abinya berdoa kepada siapa kepada Allah kita harus praktekan di depan mereka kayak tadi ada masalah kita bilang kodarullah kodarullah kita tidak ngamuk-ngamuk tidak teriak-teriak tidak banting sana banting sini ya ada musibah kita bilang inna lillahi wa inna ilahi rajin anak-anak sering dengar jadi kita materi yang kita sampaikan kepada mereka tidak bertabrakan dengan praktek kita karena kalau kita sampaikan harus begini harus begini harus begini ternyata prakteknya tidak seperti yang kita ucapkan buyar semua doktrin yang kita tanamkan hancur semuanya ternyata abi tidak sabar ternyata abi tidak ternyata abi begini ternyata umi begini selesai buyar selesai buyar oleh karenanya selain kita sampaikan doktrin kepada anak-anak kita sendiri harus menunjukkan dalam praktek keseharian dengan nilai-nilai tawhid tersebut nilai-nilai tawhid tersebut sehingga anak-anak semakin kokoh sehingga nanti saatnya ketika mereka sudah mencapai marhala berikutnya sudah umur misalnya berapa tahun sudah mampu mulai kita tanamkan dengan yang lebih detail lebih detail dan ini adalah tugas utama para orang tua seolah-olah saya ingatkan mendidik anak-anak adalah tugas utama para orang tua adapun partner kita seperti pondok seperti gurahnya partner mereka bukan memegang tugas utama tugas utama adalah kita maka jangan sampai kalau kita ada guru kita bawa ke rumah kemudian kita pasrahkan seluruhnya pada guru ada pondok kita pasrahkan semua kepada pondok ada boarding school kita pasrahkan semua berusaha enggak itu partner kita kita pilih kita masukkan kita ngecek anak-anak bagaimana perkembangannya karena yang akan ditanya pertama adalah kita orang orang tuanya sebagian orang merasa kalau ditaruh di pondok boarding school selesai kalau ada apa-apa semua disalahkan ke boarding school kita juga bertanggung jawab dan yang yang tanya kepada Allah tanya adalah pertama adalah kita orang orang tua anak-anak tersebut demikian saja kajian kita kurang misal maaf subhanakul labi hamdi kasyadu alai ilan tesuratu bilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh